Ini hari ini sedikit aja sih sebenarnya saya mau pembahasan beberapa soal mengingat review kembali materi-materi kalian sebelumnya ada yang di kelas 11 dan ada yang di kelas 10 karena untuk KAD kita kan sudah hampir selesai ya novel udah, artikel udah, surat lamaran pekerjaan udah kemudian sedikit aja sih itu karena kan saya udah kebut kemarin ya jadi kita bahas-bahas soal, nanti kita review lagi materi kita sebelum kalian ujian semester baik, perhatikan nah, kalau yang ini perhatikan ada sebuah disini, sebuah puisi nah, kalau dilihat dari puisi ini, dia termasuk periode berapa? ini semuanya adalah periode angkatan sastra ini kalian belajarnya di mana ini? di kelas berapa? kelas 10 kalau nggak salah saya iya memang iya kan? di kelas 10 jadi dia angkatan 20 atau disebut dengan angkatan balai pus paka 30 kita nggak ada ya 45 ya kemudian dan 66 70 juga nggak ada 20, 45, dan 66 itulah 20 sama 30 itu sama ya, satu angkatan yang disebut dengan balai pus paka kemudian 1966 itu disebut dengan pujangga baru ya iya mem nah, coba perhatikan kira-kira puisi ini masuk kemana? 45 mem iya, 45 sebenarnya gampang sekali dari kata Bung Karno Bung Karno itu kan berarti berhubungan dengan kemerdekaan jadi untuk priori sastra kita ulas sedikit ya untuk 1920 ini kan sebelum kemerdekaan biasanya ini dia masuklah seperti Siti Siti Nurbayak masuk ya 1920 angkatan balai pus paka nanti masuk dia 1945 atau perjuangan ini berkaitan semua dengan perjuangan kenapa? inilah inilah salah satu bentuk perjuangan dalam karya sastra jadi selain berperang orang-orang sastra itu juga berperang dalam karyanya dengan menggunakan karyanya inilah si sastrawan mampu membangkitkan semangat para pejuang atau penduduk Indonesia nah, kalau 1966 ini kan masuk ke jangga baru mulailah nanti dia agak sedikit ada regenerasi dari cerita-cerita cerita-ceritanya bentuk-bentuk novelnya pun sudah berbeda seperti yang kalian jumpai sekarang ini novel-novel yang yang masih apa ya tapi kalau tinlit-tinlit itu enggak enak ya enggak masuk di penjaga baru ya tinlit-tinlit itu nah, perhatikan aja sejarah dari terbentuknya priori sastra priori sastra ini maka dengan mempelajari dari sejarahnya kita tahu bentuk karyanya itu seperti apa memang susah loh menghapalnya makanya pahami dulu 1920 itu seperti apa 45 itu seperti apa 66 seperti apa nah, ketika kalian sudah tahu sejarahnya kalian sudah tahu bagaimana maksudnya karya itu kemana tanpa kalian harus hafal secara keseluruhan siapa saja sih pujangga yang ada di atau penulis yang ada di balai pustaka siapa saja sih yang di pujangga baru siapa saja sih yang di 1945 Hayril Anwar termasuk 1945 ya Hayril Anwar ya, Mem ya, Hayril Anwar nah jadi jawabannya adalah 1945 nah, berikutnya adalah nah yang ditanya adalah isi dari puisi nah, kalau berbicara dengan puisi kan pasti yang ditanya adalah isinya amanatnya kemudian yang biasa yang agak sulit itu adalah majasnya ya majas nah, kira-kira isi puisi tersebut adalah apa ada yang bisa jawab itu Mem apa Mem ayo Bung Karno kasih tangan mari kita bikin janji aku sudah cukup lama dengan bicaramu dipanggang di atas apimu digarami lautmu Bung Karno kau dan aku satu jat satu urat di jatmu di jatku kapal-kapal kita berlayar di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh apa ini kira-kira persamaan keinginan pendapatan tujuan Mem saya jawab ya kesepakatan enggak jawabannya ini coba tonton nanti Mem kan itu ada kata-kata berlayar kata satu urat sarap itu kan sebenarnya benar lah nak kesepakatan coba lihat di kelimat pertamanya ayo Bung kasih tangan mari kita bikin janji iyalah Mem iya Mem benar kesepakatan Mem iya betul jadi lihat ayo Bung Karno kasih tangan mari kita bikin janji ya bikin janji jadi disini adalah membuat kesepakatan oke soal berikutnya perhatikan nah masih berhubungan dengan sasra salah satu jenisnya adalah karya sasra kita yaitu drama yang ditanya adalah isi nah untuk saya ulas balik untuk drama apa perbedaannya dengan karya sasra yang lain yang paling menonjol adalah apa nak adanya dialog Mem iya betul adanya dialog jadi adanya dialog jadi kira-kira A Mem kenapa A kan dia takut Mem si Maria itu takut kayak ada bayangan gitu jangan-jangan musuh jangan-jangan itu gitu Mem dan si Jono itu eh kok itu Mem coba baca ulang penyamaran tapi Mem dia gini dia itu jualan buah itu loh orang itu nyamer jadi tukang-tukang buah karena orang itu lagi nyamer gitu udah paham-paham Mem paham ya paham Mem sementara mereka adalah seorang pejuang tapi dia jualan buah kayak nyamer gitu ini sebuah drama jadi ada Maria dan Sarjono ini kalau kalian cari juga dari internet yang kalian temukan makanya kalau untuk agak sulit ya terkecoh dia ya makanya kalau pun kita pelajarin seperti ini nak nanti ketika kalian ujian nilainya rendah ya seperti inilah kalian apa ya saya bilang terkecoh karena bahasa Indonesia itu kan harus dibaca sedetail detailnya kalau yang A kenapa yang A kenapa bukan A ketakutan Maria melihat bayangan ya ketakutan Maria melihat bayangan yang ditanya apa isi penggalan teks drama tersebut adalah isi berarti isinya apa secara keseluruhan ya secara keseluruhan Maria kita ini jualan buah dan tidak punya musuh kita harus yakin yang berani bergerak dalam hari hanya TNI ayo jalan katanya tapi dukung diri berdiri maka jangan disini ayo terus jalan jadi disini sebenarnya kalau teks penuhnya ini memang si Maria ini memang si Maria ini sedang menyamar dan si Sarjano ini ini sebuah cerita tentang perjuangan ya oke berani mem siapa si Sarjano Sarjano pemberani mem pasti dia pemberani berikutnya ini adalah sebuah hikayat hikayat ini kita pelajari di kelas 11 di semester pertama nah hikayat itu apa hikayat itu sebuah karya sastra melayu yang menggunakan bahasa melayu klasikal bahkan bahasanya em sebentar ya sebentar ya sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut nah kayak kira jawaban apa yang paling tepat disini jawabannya E ya berikutnya berbicara tentang gurindam nah gurindam ini di kelas 10 salah satu contoh salah satu contoh apa ini nak puisi ya puisi lama masuk dia puisi lama kita salah satunya adalah gurindam jadi puisi itu juga waktu kalian di kelas 10 ada puisi lama ada puisi baru puisi lama itu apa aja pantun, gurindam, syair nah kalau puisi baru nanti dia berdasarkan jumlah barisnya ada dia 6 baris dalam 1 bayit ya kan kemudian ada konter, korer masuk dia puisi baru gurindam ini masuk dia puisi lama perkataan yang tidak sopan menyebutkan orang lain menjadi marah mana dia nak si mem em em ya em em yang em 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 tunggu ya apabila perkataannya amat kasar lekaslah orang yang besar iya 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 zamannya E em 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 itu polanya kayak mana em gurindam ini em A A atau B A B A A A A gurindam A A A C lah mem kok gitu iya sebenarnya ini kan polanya samanya semua A semuanya iya kan iya jawabannya E berikutnya ini masuk kita ke kritik dalam serpen kritik ya berarti kalau dia kritik dia apa nggak masuk ya dalam unsur intrinsik kritik ini masuk ekskristik dia apa jawabannya nak yang amem amem oke ya kalimat kritik yang sesuai dengan isi kutipan di atas adalah jika guru-guru dan murid telah membiasakan belajar jaringan kamu boleh kami bantu pak boleh boleh tentu saja masalah setelah ini malah setelah ini kalian akan saya ajak menunggu jaring ini kenapa masih tunggu sebentar lagi diberiakan gentayangan terangkap jaring ini iya jawabannya A ya pasti ya karena jawabannya karena bahasanya terlalu ini kenapa Pak Ardi iya saya share lagi ya ya jadi jawabannya adalah A jadi ini sebenarnya saya ambil dari soal ujian nasional kisi-kisi soal ujian nasional untuk tahun 2019 walaupun dikabarkan kalian tidak ada ujian nasional tapi kita ini pasti kalian punya ujian-ujian yang berhubungan dengan materi kelas 1 dan kelas 2 jadi saya terbalik lagi ke kelas 1 dan kelas 2 nanti kita bahas lagi materinya sedikit demi sedikit untuk mengulang kembali si materi dari kelas 10 dan kelas 11 kira-kira ada pertanyaan gak saya pikir paham lah ya tidak ada asal sering membahas gampang insyaallah semuanya semuanya kalian bisa menyelesaikan psikologi kalian semua dengan saya dan nilainya bagus-bagus jangan ada lagi remenya mungkin mungkin sampai sini saja pertemuan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh